Tidak Yesus Tuhan? Ya Waduh, Pak ini, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak Yang bener gimana, Pak Pendeta? Cukup imani saja, saya juga bingung Yesus pokoknya Tuhan lah Jangan tanya-tanya lagi Yesus pokoknya Tuhan titik Salam Damai Sejahtera Untuk kita semua dalam nama Yesus Kristus Pada video kali ini Kita akan menanggapin satu video dari Channel Raja Depat Wow, Raja Depat Wih, luar biasa Tapi apa yang kalian lihat barusan Itu dia sedang mempertontonkan Kebodohan dan ketololannya Mengapa teman-teman sekalian? Karena mereka tidak mengerti tentang konsep Tuhan Bagi mereka Tuhan tidak bisa menjadi makhluk Bagi mereka Tuhan tidak bisa jadi manusia Tapi mereka percaya Kalau Tuhan itu bisa menjelema Menjadi kitab Menjadi firman gitu ya Dan disampaikan kepada umatnya Mereka percaya bahwa Sabda-sabda Tuhan itu bisa menjelema Menjadi sebuah kitab suci Yaitu Al-Quran Tapi mereka tidak terima Jika Tuhan menjadi manusia Teman-teman sekalian Seperti apa video ini? Mari langsung saja kita cek berikut ini Gereja bertanya kepada pendeta Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Yesus Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta? Tidak Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta? Yesus Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta? Iya Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta? Tuhan Apakah Yesus Tuhan? Iya Waduh, Pak ini Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta? Tidak Yang benar kemana, Pak Pendeta? Cukup imani saja Saya juga bingung Yesus pokoknya Tuhan lah Jangan tanya-tanya lagi Yesus pokoknya Tuhan titik Jemaat Oke, teman-teman sekalian Seperti yang kita lihat di cuplikan video ini Ini jelas teman-teman sekalian Menyudutkan kekristenan Seakan-akan pendeta tidak bisa menjawab hal-hal itu Ya Ketika dia tanya Ya Di dalam sebuah diskusi itu Yang dirancangnya Yang dibuatnya sendiri Ya Coba tanyakan ke saya Ya Tinggal hubungi channel saya Kasih nomor Anda Kita bisa diskusi di situ Anda tanya tentang Siapa nama Tuhan kami? Jelas teman-teman sekalian Bahwa kita sangat Familiar dengan nama-nama Tuhan kita Justru Kalau Kita tanyakan balik Kepada Raja debat ini Siapa nama Tuhanmu? Pasti dia katakan Allah Ya Bagi kita Allah Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Raja Damai Bapak yang Kekal Raja Salom Ya Itu bukan Nama pribadi Dari Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Bukan Jadi teman-teman sekalian Makanya saya katakan tadi Kalau kita tanya balik Siapa nama Allahmu? Itu mereka tidak tahu Teman-teman sekalian Karena nama Allah mereka Ya Allah Allah SWT Padahal teman-teman sekalian Tuhan Ya Atau Sebelum abad ketujuh Itu orang Bayi Yahudi Bayi orang-orang yang Ada di sekitar Orang Israel Pada umumnya Itu tidak mengenal Allah Yang mereka kenal adalah Yahweh Yahweh yang mereka kenal Jadi teman-teman sekalian Yahweh tidak pernah Mengganti nama menjadi Allah SWT Tidak pernah Jadi justru Di abad ketujuh Barulah familiar Nama Allah SWT itu Nah teman-teman Tentu saja Kita tidak menganggap Bahwa itu sebuah nama Tapi ketika di video itu Ditanyakan Hai Pak Pendeta Siapakah nama Tuhan kita? Yesus Ya Yesus Yesua Hamasyak Karena orang Kristen Pertama mengenal Tentang nama Allah Itu di dalam Perjanjian lama Sebelum dia Menyatakan diri Itu kita kenal Sebagai Bapak Yahweh Ya Bapak yang kekal Yahweh Yahweh Itu adalah nama Yang kudus Tidak sembarang Disebutkan pada Waktu itu Karena itu adalah Nama pribadi Lalu Yahweh ini Menyatakan dirinya Teman-teman sekalian Ya Di dalam Perjanjian baru Ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus Nama Tuhan Ditunjukkan Dan Diperdengarkan Juga Menyatakan diri Kepada kita Allah Tuhan Yahweh Yang tidak kelihatan Tadi Menjadi kelihatan Ketika Dia nujul Melalui firmanya Menjadi manusia Yaitu Yesus Kristus Ya Mari kita melihat Ayatnya teman-teman sekalian Dalam Yohanes 17 Ayat yang ke-6 Dan nanti kita lanjutkan Ke ayat berikutnya Yohanes 17 Ayat 6 Dengarkan baik-baik Raja Debat Aku telah Menyatakan namamu Kepada semua orang Yang engkau Berikan kepada aku Dari dunia Mereka itu milikmu Dan engkau telah Memberikan mereka Kepada aku Dan mereka telah Menuruti firmanmu Ini perkataan Yesus Kristus Karena ini Perikupnya doa Yesus untuk Murid-muridnya Ya Jadi Aku telah Menyatakan Namamu Kepada semua orang Siapa yang Menyatakan namanya Siapa yang Menyatakan nama Yahweh itu Yaitu Yesuah Hamasyah Yesus Kristus Dialah yang Menyatakan nama Tuhan Yang tidak Kelihatan itu Tuhan Yang tidak Bisa dilihat Nama Yang tidak Semerangan Disebut Oleh orang-orang Yahudi Dan orang-orang Israel Teman-teman sekalian Tapi Yesus Menyatakan dirinya Maka kita Mengenal Allah Dalam nama Yesuah Hamasyah Yesus Kristus Kemudian Teman-teman sekalian Kita melompat Ke ayat yang Kesebelah Untuk mempersingkat Waktu Dan aku Tidak ada lagi Di dalam dunia Ini perkataan Yesus Tetapi mereka Masih ada Di dalam dunia Dan aku Datang Kepadamu Ya Bapak Yang kudus Peliharalah Mereka Dalam namamu Peliharalah Mereka Dalam namamu Yaitu Namamu Yang telah Engkau berikan Kepadaku Supaya Mereka menjadi Satu Sama Seperti kita Peliharalah Mereka Dalam namamu Dalam nama siapa Dalam nama Yesus Kristus Selamatkala mereka Dalam namamu Dalam nama siapa Dalam nama Yesus Kristus Makanya Rasul Paulus Katakan dalam kisah Para Rasul 4 Dan 12 Dan Keselamatan Tidak ada Di dalam siapapun juga Selain di dalam Dia Yaitu Yesus Kristus Sebab Di bawah kolor langit ini Tidak ada Nama lainnya Diberikan kepada manusia Yang olehnya Kita dapat Diselamatkan Kemudian Teman-teman sekalian Kita akan melompat lagi Ke ayat 24 Dan 26 Firman Tuhan Katakan begini Ya Bapak Aku mau Supaya Dimanapun Aku berada Mereka juga Berada Bersama-sama Dengan aku Mereka Yang telah Engkau berikan Kepadaku Agar mereka Memandang Kemuliaanku Yang telah Engkau berikan Kepadaku Sebelum engkau Telah mengasihi Aku Sebelum Dunia Dijadikan Ingat Bahwa Yesus Kristus Sudah ada Sebelum dunia Dijadikan Sebab Dia adalah Firman Alam Yahweh Kemudian dia punya Firman yang Nujul menjadi manusia Kemudian dia punya Roh Itu yang disebut Sebagai Roh Kudus Makanya dalam Yohanes Pasal 1 Ayat 3 Tidak ada Satupun yang telah Jadi dari segala Yang dijadikan Tanpa Yesus Tanpa Firman itu Jadi segala Sesuatunya Jadi Karena Yesus Kristus Yesus sudah ada Sebelum dunia Dijadikan Kemudian teman-teman Sekalian Ayat 26 Dikatakan Dan aku telah Memberitahukan Namamu Aku telah Memberitahukan Namamu Siapa Yesua Hamasyah Yesus Kristus Kepada mereka Dan aku akan Memberitahukannya Supaya kasih yang Engkau berikan Kepadaku Ada di dalam Mereka Dan aku Di dalam Mereka Jadi teman-teman Sekalian Melalui ayat Di dalam Injil Yohanes Pasal 17 Yang kita sudah Bacakan Itu menunjukkan Bahwa Yesus Kristus Adalah Nama Allah kita Yesua Hamasyah Itulah Nama Allah kita Yang memperkenalkan Dirinya Kepada kita Jadi Bukan Allah SWT Itu bukan Nama Tapi itu Sebuah sebutan Itu sebuah Gelar Seperti yang Saya katakan tadi Pak dokter Tapi dokter Banyak Tapi nama dokter Itu siapa Ya bisa jadi Arif Gula Nah jadi Itu teman-teman Sekalian Ya Jadi Apa yang dibuat Dalam video ini Ini Sebuah Ilustrasi Yang menjebak Iman Kekristianan Kemudian teman-teman Sekalian Juga tadi Katakan bahwa Apakah Yesus Tuhan Yes Jelas Yesus adalah Tuhan Apakah Yesus Berdoa Yes Yesus Yesus berdoa Kepada murid-muridnya Yang kita baca Di dalam Yohanes Pasal 17 Ini Kemudian Apakah Yesus berdoa Kepada siapa Ya kepada Tuhan Apakah Yesus Tuhan Iya Berarti Masa Yesus berdoa Ya Tuhan berdoa Kepada Tuhan sendiri Teman-teman sekalian Inilah yang harus Saya jelaskan Di akhir video ini Ini yang Tidak dipahami Oleh Umat muslim Ini yang Tidak dipahami Oleh para Ustadz-ustad Di luar sana Tapi dengarkan baik-baik Yesus memiliki Dua natur Yang pertama Natur Ilahi Yaitu Allah yang kekal itu Yahweh itu sendiri Yang menyatakan dirinya Kepada kita Sesuai ayat ini Kemudian Natur manusia Yesus disebut Sebagai anak Allah Karena dia berasal Daripada Allah Karena dia adalah Firman Allah Yang melekat Pada diri Allah Yang tidak bisa dipisahkan Daripada Allah Karena firman itu Adalah Allah sendiri Kemudian Dia adalah Anak manusia Mengapa dikatakan Sebagai anak manusia Karena yang melahirkannya Adalah manusia Yang merawatnya Yang membesarkannya Yang memberikan nafkah Buat dia Adalah manusia Yaitu Yusuf dan Maria Jadi teman-teman sekalian Dua natur ini Itu harus dipahami Dengan baik Sehingga kita Tidak gagal paham Apakah Yesus berdoa Dia berdoa Dalam keadaannya Sebagai manusia Dan itu segalikus Memberikan kita contoh Bahwa kita harus tetap berdoa Kepada Bapak yang kekal Yang ada di sorga Kemudian teman-teman sekalian Pertanyaan berikutnya Apakah Yesus Apakah Tuhan mati Tidak Ya Jelas Dan betul jawaban pendetanya Bahwasannya Tuhan Tidak pernah mati Lalu siapa yang mati Yaitu Kemanusiaan Yesus Ingat tadi Natur Yesus itu ada dua Natur ilahi Dan natur Manusia sejati Dia alas 100% Sejati Dia dalam manusia Sejati 100% juga Maka teman-teman sekalian Yang mati siapa Adalah Kemanusiaannya Yesus Mati di kayu salib Ya Dalam keadaannya Sebagai manusia Ya yang telah dipunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Kata Alkitab Jadi teman-teman sekalian Yang mati Bukanlah Tuhan Siapa yang bisa Membunuh Tuhan Membunuh Tuhan Tapi yang mati adalah Kemanusiaannya Tapi ingat Dia membuktikan Bahwa dia adalah Allah itu sendiri Dia tidak mati Selamanya Dia bangkit pada hari Yang ketiga Sesuai dengan Kitab Suci Mari kita cek teman-teman sekalian Siapa yang mati Di kayu salib Satu Petrus Pasal yang ketiga Teman-teman sekalian Ayat delapan belas Dan sembilan belas Mungkin Ya Oke Firman Tuhan katakan begini Sebab juga Kristus telah mati Sekali untuk Segala dosa kita Ia yang benar Untuk orang-orang Yang tidak benar Supaya ia membawa kita Kepada Allah Ia yang telah dipunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Ia yang telah dipunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi yang telah Dibangkitkan Menurut roh Dan di dalam roh itu Juga ia pergi Memberitakan injil Kepada roh-roh Yang di dalam penjara Yaitu Kepada roh-roh mereka Yang dahulu Pada waktu Nuh tidak taat Kepada Allah Ketika Allah Tetap menanti Dengan sabar Waktu Nuh Sedang mempersiapkan Bahterannya Dimana hanya sedikit Yaitu delapan orang Yang diselamatkan Oleh air bah itu Maka teman-teman sekalian Jelas disini Bahwa yang mati adalah Manusianya Yesus Ya Jadi Tuhan tidak pernah mati Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan jebakan Dari Raja Debat Yang mati adalah Yesus Dalam keadaannya Sebagai manusia Karena Natur Yesus Itu ada doa Naturilahi Dan natur manusia Jadi teman-teman sekalian Itulah jawaban kita Soal video Yang dibuat oleh Raja Debat Dan kiranya hal ini Boleh kita pahami dengan baik Sehingga kita tidak menyangkal juruselamat Terima kasih Saya Arief Gula Undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.